Intro Mas sudah? Tegak kamu mas! Kamu lakukan ini setiap hari! Kamu bikin, aku gak tau kalau kamu yang membuat kepala lain! Jaga mulut kamu ya! Kalaupun memang aku punya istri simpanan, itu artinya... Kamu bukan menjadi istrinya yang baik buat aku! Kurang ngerti apa, Mas? Kurang baik apa aja sama kamu? Nih, kamu! Jangan berani ngebantah sama aku! Ngerti kamu! Mama! Mama! Mama gak bapakan! Iya, Mama gak bapakan! Ma! Ma! Bapak! Ya udah! Bapak! Mama gak bapakan! Iya Mama gak bapakan! Iqbal gak suka ini! Iqbal gak suka! Iqbal! 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 Tuh! Orangnya rada kaku! Walaupun hatinya baik! Dia cuma gak mau berdekatan aja sama perempuan! Dia pengennya taruf! Karena dia laki-laki baik! Berarti... Andra bukan laki-laki baik dong! Nuh! Kok gitu? Ya iya! Kok kamu bisa ngantrin dulu pulang? Kamu jadinya gak menjalani syariat yang benar, iya? Enggak dong! Untuk menjadi syariat apa untuk menjadi laki-laki dengan syariat yang benar itu macam-macam! Mungkin Ryan baik kalau Andra bertanggung jawab! Makanya Andra anterin dulu pulang supaya lo selamat sampai di rumah! Kamu denger gak? Duh! Hah? Suara anak kecil nangis! Iya kok ada suara anak kecil nangis sih di tempat kayak gini? Gak masuk akal deh! Coba kita cari ya! Kalau anak kecil yang dari ibunya kan kita harus tolong! Ayo! Bisa anak kecil suaranya! Ayo lo! Ayo lo! Eh! Ya Allah! Dera! Astagfirullahaladzim! Dek! 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 Kamu ngapain disini? Astagfirullahaladzim! Eh Iqbal! Andra kenal! Ini Iqbal! Anak temennya Abah! Iqbal! Kamu ngapain disini? Ayo pulang sama Andra! Astagfirullahaladzim! 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 Wah ini lagi gak beres nih! Lu! Ini kayak jadi kerasukan jin! Iya! Iqbal! Ayo pulang sama Andra! Gak mau! Gak mau! Bismillah! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Andra! Bismillahirrahmanirrahim! Allahu la illaha illaha huwa al-hayu qayyuh! La yata'chuzuhu sinna at-tawala na'um! Lahumma fi s-samawati wa ba fi al-arv! Manzalladzi yaf'u illyahu illa bi-isnih! Ya'lamu ma'bain ailihim wa ba'ulfahum! Wa la yuhiduna bi-shay'in bi-sinihi illa bimashah! Wa si'a kursi'u s-samawati wa al-arv! Wa la ya'udhu hibzuhuma! Wa huwa al-aliyyul-azim! Wa huwa al-aliyyul-azim! Wa huwa al-aliyyul-azim! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Wa huwa wakbar! Wa huwa wakbar! Wa huwa wakbar! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Iqbal! Iqbal! Kamu gak apa-apa? Tiara! Kemana adik kamu? Assalamualaikum! 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 Waalaikumsalam! Mama! Iqbal! Mama! Iqbal! Tante! Saya kesini mau nganterin Iqbal pulang. Tadi saya nemuin Iqbal di kebun kosong di bawah pohon. Dia nangis, makanya saya nantri dia pulang kesini. Tadi Iqbal memang pergi dari rumah setelah melihat tante dan suami tante bertengkar. Ya. Dan kalau bisa tante, habis ini Iqbal bajunya digantikan dan disuruh mandi dulu. Dan mungkin setelah badannya bersih, segera dibacakan ayat suci Al-Quran. Kenapa sama Iqbal? Saya gak tau kenapa persis sebenarnya. Cuma sepertinya ada yang menempel di tubuh Iqbal. Ada jin jahat yang menempel di tubuhnya Iqbal. Tapi insya Allah saya sudah keluarkan tadi. Jadi untuk jaga-jaga semoga Iqbal gak akan menemukan apa. Makasih ya, nak Andra. Karena nak Andra sudah ngantar Iqbal ke rumah. Saya harus segera pulang dan nganterin dulu. Ya tante, assalamualaikum. Assalamualaikum tante. Waalaikumsalam. Maafin mama ya, nak. Ma, gimana kalau yang diomongin sama kandai itu tadi bener? Kamu ngomong apa sih? Udah sana tidur. Jangan ngomong macem-macem ya. Ayo. Jangan ngomong macem. Ayo. 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 Lagi anda ketemu, terus kayaknya dia lagi digangguin sama sesuatu gitu, tapi alhamdulillah anda udah tolongin, ya insya Allah dia gak kenapa-napa, Abah. Abah gak perlu tahu soal itu, yang Abah ingin tahu, Pani pasti cantik ya. Abah ketemu terakhirnya pas reuni, wah itu masih ibu, kalau denger nama Pani, ambek suka bilang, bukan Pani, Anu. Mesti cantik ya. Abah tuh gak boleh ngomong kayak gitu. Enggak, gak boleh diomongin masa lalu ya. Tapi cantikan mana Pani sama ibu kamu? Nah ini, makanya Abah dengerin Andra. Abah, kita sebagai makhluk Allah, sesama makhluk Allah tidak boleh saling membandingkan, Abah. Sekarang kan Abah udah nikah sama ibu, ya kan? Kalau Abah gak nikah sama ibu, Andra gak bakal ada. Nah, makanya Abah tuh gak boleh ngebandingkan ibu dengan wanita manapun. Ibu harus tetap nomor satu buat Abah. Abah, jatuh ntar palanya! Hehehe, mudah-mudahan sadar selamanya. Oh, gitu ya. Abah banding-bandingin ibu sama si Pani. Pani? Panu! Terus Abah muji-muji si Panu! Panu? Panu! Terus Abah nyesel nikah sama ibu. Abah gak pengen nikah sama si Pani? Panu? Eh iya, Panu! Pani? Ya iya, udah pula jangan marah-marah terus. Ibu tuh cantik kalau tidak marah. Uh, secantik beda dari yang baru turun loncat dari Monas. Pret aja. Gak usah muji-muji. Ibu udah sakit. Seperti orang yang bonyok jatuh dari Monas. Basi. Kamu tahu artinya Basindra? Apapah? Apapah seksi. Awww! 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 Kebiasaan. Udah jam segini kok belum pulang sih Mas Yudo. Pasti deh, selalu gak pernah ada di rumah. Awww! 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 Siapa yang mandi malam-malam ya? Awww! 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 Mas Yudo sudah pulang. Mas? Mas Yudo? Mas? Kamu di dalam ya Mas? Mas? Astaghfirullahaladzim! Iqbal! Ngapain kamu mandi jam segi? Ayo kamu keluar, baju kamu basah nanti kamu sakit Ayo ikut mama Gak mau ikut mau mandi Ayo ikut Gak Yalah bantu mama Tiara Tiara Iya ma Ikut kenapa? Gak tau, ikut kaya kesehatan Ayo bantu mama Tiara Gak mau Gak mau Iku ikut mau mandi Gak Kamu besok baru bisa mandi Sekarang udah jam 2 pagi Ini baju kamu basah Gak bisa nanti kamu sakit Iqbal Kamu nangkal ya Sekarang kamu gak mau narut sama mama Iya Kamu gak mau dengar omongan mama Ibu bian mama kamu pucin kamu Ayo ikut mama Ayo Ayo Tiara Ayo Gak mau Ayo masuk Gak mau Dengar ya Iqbal Kamu udah berani ngelang mama Sekarang mama akan pucin kamu Dan jangan pernah kamu keluar dari kamar Ayo Tiara Mama 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 bukain Mama 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 bukain Mama Kasian Iqbal Udah biarin aja lah Dian Anak itu juga jadi aneh Emangnya Iqbal kenapa sih ma Jangan-jangan Dia kesambet Setan pohon beringin Udah kamu jangan ngomong macem-macem Tiara Lagian adik kamu juga udah diem Capek kali dia Udah mama mau ke kamar Tuh sih mama pikirin apa pak kamu Sekarang tambah lagi adik kamu Ya Tuh 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 Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum Pak Yai, tadi saya sedang zikir Saya ketiduran Lalu... Mimpi buruk lagi ya? Mimpi yang sama Jangan berhenti-henti berdoa kepada Allah Doakanlah almarhum ibumu Insyaallah Menjadi min ahlil khair Jangan biarkan pikiran kita kosong Terus berdoa kepada Allah Jangan biarkan bibir kita kering Basahi dengan Subhanallah Walhamdulillah Walailahallahu akbar Jangan biarkan Setan masuk di larung-larung hati kita Teruslah isi dengan zikir dan doa Mas Iya, bagai Kamu cepat-cepat tinggalin istri kamu ya, Mas? Biar kita bisa sama-sama terus Hehehe, sabar dong sayang Semua itu akan pindah pada waktunya Ih, kamu kok malah bercanda sih, Mas? Semua Hehehe Terima kasih Hehehe Terima kasih Kami akan mempunyai diri Kami akan mempunyai diri Iqbal, Iqbal kenapa lagi ma? Mama gak tau, ayo kita liat. Ya ampun Iqbal, kenapa berantakan kayak begini? Iqbal, kamu rapiin kamar kamu. Mama gak akan kasih kamu keluar kalau kamar ini belum rapih. Iqbal, kamu denger mama gak? Iqbal! Ma, udah ma, udah. Awas, mama gak akan kasih kamu keluar ya. Memakan kucin kamu ya. Mama, mama minum dulu yuk. Mama capek, Tiara. Mama gak kuat dengan beban yang terlalu berat ini. Mama gak sanggup menjalani ini sendiri, Tiara. Saya ada bapak menjarang pulang. Sekarang kelakuan adikmu berubah menjadi seperti ini. Ya ampun. Mama jangan ngomong kayak gitu. Tiara kan butuh mama. Mama jangan sedih ya. Apa salah dan dosa mama, Tiara? Kenapa keluarga kita hancur, Tiara? Tiara selalu berdoa supaya keluarga kita kembali bahagia seperti dulu. Ah, jam segini jamnya lulu pulang kantor nih. Kasih tau dulu ah. Andra mau jemput? Mau jemput lulu ya? Gak lepot. Lalu itu tidak melihat laki-laki dari hartanya om bos. Dan om bos harus tahu kalau sebagai manusia kita tidak boleh sirik, kikir, dengki, dan punya sifat ria. Terima kasih ceramahnya. Saya kasih warning ya buat anda. Tolong jangan dekat-dekati dulu ya. Emang kenapa om bos tuh sapane dulu? Bapaknya bukan, ibunya bukan, pacarnya bukan. Terus kok ngatur-ngatur Andra? Eh, asal tahu ya kicir-kicir bahwa ini bos calon papapnya ayam. Papap? Eh, 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 eh. Mam bos, saya barusan denger-denger jelas banget ngaku-ngaku calon papapnya lulu. Yang bener aja, enggak ya enggak. Am bos, puter-puter lagi dong kuncinya. Udah capek sama pusing kuncinya. Setelah saya pertimbangkan, saya terawang, dan seksama saya perhatikan mamam lulu ini semakin cantik kalau sedang marah. Ih, apaan sih? Mama mertua, tadi om bos juga bilang kalau mamam mertua katanya segera melangsungkan pernikahan sama om bos. Emang bener? Aduh anda, ya enggak mungkin lah. Saya mana mau sama orang pelit, kikir, sotoy, hitung-hitungan. Aduh pak bos, please deh ya. Mentang-mentang lulu kerja di tempatnya pak bos, bukan berarti saya mau sama pak bos. Ternyata memang Tuhan menakdirkan kita untuk berjodoh. Di tempat yang terindah ini dengan disaksikan kumbang-kumbang madu dan pepohonan. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Ya Allah, ma, ma, jangan, jangan, ma, jangan. Sayang sepatunya. Ini nih, bos kamu nih ajaib. Ngaku-ngaku mau nikah sama mama. Aduh yang bener aja. Lu udah kecepatan resign. Mama nggak mau deh pak kamu kerja di sana. Mama. Eh, jangan, jangan dong mama. Masa resign? Nanti yang kerja ngeliput siapa? Ya, ayang dulu ya. Jangan resign ya. Hehehe. Eh, eh, eh. Abos pergi. Pergi, pergi. Pergi. Baik, kalau begitu. Permisi. Terputar lagi dong om bos. Iya, 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 iya. Aduh, anu. Tepentok tuh jidat tuh. Tepentok tuh jidat tuh. Aduh. 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 Kamu tinggalin bos kamu resign. Kan mama udah ngomong. Ya kan, rap? Iya bener. Mendingan di rumah Rukiah aja kita nyabuk, mengepel. Hehehe. Emang nggak mungkin lah. Masa lu ninggalin kerjaan lu? Lu lu tuh cinta banget sama Jana Uzubillahiminzali. Kalau bos kima cuekin lah. Namanya juga ABGH lu. Ya ampun, Iqbal. Kamu makan kok kayak gitu. Nanti keselak. Iqbal. Kamu udah berapa ke diri yang nambah, Iqbal? Iqbal. Sudah cukup, Iqbal. Iqbal. Nggak mau. Nggak mau. Udah, Iqbal. Iqbal. Sudah habis kesabaran mama. Kamu kenapa, Iqbal? Iqbal. 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 Ma.. Jangan-Jangan bener, ada yang masuk ke dalam tubuhnya Iqbal. Uur. Uur? Uur! Mama sakit! Ia. Belakangan ini, badan mama terasa nggak enak ganti arahan. Terasa berat. Dan rasanya muah. Sepertinya, mama harus cari orang pintar, Atau dukung sekalian Agar mama tahu Apa yang menyebabkan adik kamu seperti ini Mbah Tingkah laku anak saya Menjadi aneh Sejak dia balik dari pohon beringin Memang ada yang menempel Sama anak kamu Kalau kamu mau menghilangkan Kamu ambil Kelapa hijau Yang dipetik tangsung dari pohonnya Lalu kamu bungkus Dengan kain kafan putih Lalu kamu tanam depan Jadi Benar ada yang menempel sama anak saya Kok aku jadi merinding kayak gini ya Ini aku Tiara Tiara Bikin kaget mama aja Mama ngapain malam-malam galitan Terus ini buat apa Buat nusir setan Bener katakan Ada yang menempel di badan Iqbal Tapi mah Kan gak baik berurusan sama dukun Shhh Dia itu orang wintar Yang penting setan itu keluar dari rumah kita Tadi mama melihat kan Serem banget Jangan ganggu Jangan ganggu kami Pergi Jangan ganggu Aku takut ma Di dapur Iqbal 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 Jangan luar saya Kenapa dia bawa Iqbal di arah Jangan-jangan dia mau bawa Iqbal Ketempat waktu itu Iqbal hilang Cuman Kak Andre yang tau tempatnya mah Mama coba hubungin dia aja Iya Tiara Telepon Fani Telepon Fani Telepon Fani Nomornya berapa ya Fani 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 sayang Kangen nih aja Justin Aduh Aduh Ketemu Aduh Lena Nggak apa-ngapain kok Mama cuman Cari angin disini Mau telepon temen lama Jangan kambak lagi capek Aduh Lastri mah Aduh Aduh Lastri Ngapain ya Bacavit Aduh Aduh Ngapain ayo Ngapain sih Lagi Lagi cari angin aja Sekaligus buang angin Tadi Sekarang udah gak Saya mau ngomong telepon temen lama Oh Temen lama Jalan malam Malam sendirian Gak boleh loh Mau Lena Apa-apa setia Apa-apa setia Apa-apa setia Apa-apa setia Apa-apa setia Apa-apa setia Lagi Lagi Kalau di luar Habis manis sepah dibuang Jangan lama dilempar ke cucian kotor Melata jelitan Lagi cewek cakep Ya kan Kamu pilek Lena Habis digurah Aduh Abah Maaf ya Lastri pamit duluan Soalnya perasaan lastri Nggak enak Digangguin jinnasi uduk Aduh Gak jauh nih Yaudah lastri kak Apa Jinnasi uduk Mau ngikutin Dikin dulu lah Terian Pake mping gak Udah jauh nih Eh Ih Kebetulan Pani Dikin dulu Sebiar ganteng dulu Hehehe Halo Assalamualaikum Maaf saya mengganggu Bisa tolongin saya Kang Justin Ya tenang aja Pasti bantu saya Eh Saya pasti bantu Ada apa Fanny Eh Saya butuh Nomor telepon anak kamu Andra Boleh Saya butuh bantuan dia Karena anak saya kabur Dan kemarin Andra yang menemukan anak saya Saya takut Anak saya kembali ke tempat kemarin Justin Astagullahi Halo Dim Yaudah Nanti saya akan kirim Nomor teleponnya Gak usah panik ya Tenang aja Iya Terima kasih Tolong dikirim sekarang ya Nomornya akan Ya pasti Nomornya langsung dikirim Sama kamu Tapi api ini saya cuma Ingin sedikit persesan Dulu kan waktu Kamu jatuh Saya nolongin Itu kamu Halo 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 Aik mah Udah Kirim nomor dulu Andra nih Sokta Gua jadi makin penasaran Sama rahasianya Ryan Apa yang bikin dia jadi dingin Sama cewek Aduh Dulu tuh gitu deh Kalo ngeliat gua mukanya asem bener Andra Ya pak ya Konsentrasi Pikiran kamu jangan kemana-mana Setan itu Kapan saja bisa masuk Untuk mengganggu konsentrasi kita Jangan biarkan setan masuk Mari kita lanjutkan Sikir kita Ya pakai Subhanallah 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 Uff Aku Terasa merinding ya Terus 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 Maman Selan Aaaa Setan 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 Eh bukan setan Ini Papak Waduh, bos. Saya hampir pingsan lho. Aduh, pak bos apa-apaan sih? Lagi ngintilin saya ya? Kok ada di sini? Kok mama enggak bawa mobil? Ini mobil saya tadi kursa. Nggak tahu nggak bisa dinyalain tiba-tiba. Berhenti gitu aja. Oh, lagian? Kok bengkel di sini enggak ada yang buka mama? Pernah malam kayak gini, udah pada tutup semua. Mendingan bareng sama papap, ya? Ih, usah GR deh. Enggak. Ya sudah, kalau mama enggak mau ya papap pulang sendiri aja. Cuman hati-hati aja di sini rawan angker juga ada yang ha-ha-ha-ha. Pak bos, bentar. Ya udah, ya udah. Saya ikut Pak bos. Tapi ingat ya, terpaksa. Ya enggak apa-apa terpaksa. Nanti juga lama-lama. Ehm, 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 ehm. Ih, dih. Keer apaan sih Pak bos? Ayo, berangkat. Ih, gitu ya sang. Hah! Pak, 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 Pak. Pak bos, tak. Baru saya lihat nggak? Ada anak kecil lewat putih-putih gitu. Aduh, aduh. Bisa remangat. Bisa remangat. Bisa remangat. Mam? Tadi adar, mam? Nggak ada apa-apa, mam. Kak tadi saya lihat kok. Ah, rasa nggak melihat sih pas di depan begitu. Aku suka merinding ya. Bulu kuduk saya merinding. Oh, sama nih. Hah? Sama nih. Tuh. Aduh. Apa? Wah, 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 oke. Eh, enak, раз. Oh. Tak, 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 tak. Iya, enak, tak, 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 tak. Siapa angkaramu keelah. Apa? Aku keelah. Aku keelah. Ah! Papa! 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 Bismillah. 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 Bang gua, jangan lagi zikir. Siapa nih? Halo, Assalamualaikum. Ini Tante Fanny. Bisa bantu Tante, Andrah? Iya nih, Andrah. Iqbal pergi lagi. Dan tadi sepertinya ada makhluk gaib membawa dia. Astaghfirullahaladzim. Makhluk gaib? Iya. Tante gak tau makhluk apa itu. Tante juga masih shock. Cuma Tante pikir, dia akan balik lagi ke tempat yang kamu temuin kemarin. Tolong cari dia di sana, Andrah. Ya udah. Sekarang Tante tenang aja dulu. Tante tenang disitu. Tante baca doa. Tante bersikir ya. Semoga Iqbal gak kenapa-napa. Ke sana Tante ya. Iya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Oke, tugas negara datang. Bismillah. Eh. Eh, dulu. Rayan. Kamu mau pulang? Tante. Eh, iya Yan. Tapi tenang aja aku gak minta kamu untuk nganterin aku kok. Aku tau kita bukan muhrim. Dan sebagai laki-laki yang baik, kamu harus menjaga wanita sesuai dengan syariahnya. Tante. Tante. Ray. Ah, dua anak aja lu bukan muhrim. Ah, Ray. Lu temenin gunung, Ray. Gua mau pergi ketemuin itu. Apa namanya? Temen nyokap gua. Kemarin anaknya temen nyokap gua kayaknya kerasukan, Ray. Dia nangis-nangis. Duduk di bawah pohon sendirian. Di kebun kosong. Gua samperin. Gua ajak pulang gak mau. Marah-marah. Astaghfirullahaladzim. Dara, tunggu Dara. Itu anak yang kemarin itu. Iya, yang kemarin, Bu. Kayaknya kerasukan, Ray. Yaudah, kalau gitu kita kesana sekarang. Udah. Yaudah, ayolah. Jalan. Tolol. Tolol. Tolongin. Kenapa sih? Yah, Ray. Yang ini sampetin juga nih kayaknya nih. Itu. Di kebun kosong. Ada anak setan. Mamam Zandra pingsan. Tolongin. Aduh. Buruan. Ada mamanya lulu. Om Bos, posisinya dimana? Kebun kosong. Ayo, ayo. Oh. Andra tau nih posisinya kayak dimana. Ayo, Ray. Ayo. Yaudah, kita kesana sekarang. Andra lulu. Ayo, Om Bos. Ayo, ayo. Ya Allah. Mam. 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 Mami lulu. Ya Allah, kenapa? Mama segala lazim. Mama, kenapa? Tadi mama tuh lihat setan. Setan ini anak kecil. Setan ini anak kecil. Setan ini anak kecil, Tante? Iya. Setan ini nanti. Ini gak beres, Ray. Jangan, jangan. Iya. Lalu disini hidup dulu ya. Sama Om Bos, sama Tante ya. Kita kesana dulu. Ayo, Ray. Dara, Ian. Hati-hati. Ustaz, kasih ya Allah. Ray. Kok suasananya begini banget ya? Iya, Andra. Kayaknya makhluk itu gak suka dengan kedatangan kita. Karena kita ganggu kesenangan dia. Maksud lo dia tahu kita datang kesini? Iya, Andra. Mungkin dia jin yang suka main-main. Makanya dia mengincar anak kecil. Ya, Andra. Ya, Andra. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'inra. A'uzu Billahi minal syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syahidallahu annau la ilaha illahu wal malaitah. Aku tak susah, Andra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita habisi dia Ayi deh A'udhu Billahi Mirashaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ma'asyarul jinni qad istagfartum minal ilsi wa qawla awliyahu minal ilsi Rabbana istanta'a ba'duna biba' Wa balamna ajalanalladhi ajalta lana Wa lannaru maswa'kum khalidina fiha illa masya'Allah Wahai bangsa jin Sesungguhnya engkau telah banyak menyesatkan bangsa manusia Merahkanlah tempat diamu Engkau akan hidup pekal di dalamnya Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana Subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah, wa Allah wakar Iqbal Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Mama Terima kasih ya Kalian sudah menolong dan membantu Iqbal Sama-sama Tante Dengan senang hati kita akan selalu membantu Sepertinya ada yang kurang suka dengan Iqbal Dan dia pengen Iqbal itu gak bisa pulang ke rumah Dan justru yang saya pengen tanyakan sama Tante Sepertinya Tante dia menjalankan apa yang kemarin saya hancurkan Untuk selalu membacakan surat Al-Quran untuk Iqbal Iya, saya salah Saya gak anggap serius omongan kamu Malah saya datang ke Dukun untuk membantumu sir setan Astagfirullahaladzim Itu syirik, dosa besar Iya, saya menyesal Saya memang jauh dari Allah Hubungan dengan suami saya Saya tidak pernah meminta bantuan pada Allah Setelah ini Tante sholat taubat dan minta ampun kepada Allah Doakan juga suami Tante Agar keluarganya kembali menjadi keluarga yang sakinah mawad dahor Amin, amin ya Allah Kasih, Re Ini... Sidi untuk Rukiah Nanti Tante dengarkan Dan ditambah dengan Jangan lupa sholat, perbanyak zikir dan baca Al-Quran setiap hari Terima kasih Oh iya Saya dengar Nga Andra di rumah Rukiah Apa boleh saya kesana? Oh iya Tante, dengan senang hati Insya Allah saya, Raya dan Pak Yahya Selalu terbuka untuk siapapun yang ingin dirinya Maafin mama ya Iqbal Mama janji Mau melindungi kamu Agar tidak diganggu lagi sama setan ya? Insya Allah jin itu tidak akan mengganggu lagi Yang penting setelah ini kita harus selalu dekat dengan Allah Ibu Ikuti kami ya Iya Astagfirullahaladzim 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 Sekali lagi kiri Astaghfirullahaladzim Ya ampun, Mbak Di sini paku sama rambut Waduh, ada paku mau ngebangun rumah Na'udzubillahiminzalik Bu Fani Sepertinya ada yang mengguna-guna ibu Siapa yang tanya Aku lakukan ini pada saya Kita juga gak tahu Tapi insyaallah kita akan bantu sembuhkan ibu Kita akan rukyah ibu Dan akan keluarkan jin dan setan dalam tubuhnya Kita mulai lahir Ya, enggak lah Ya, enggak lahir Alhamdulillah Ampuni hamba ya Allah Keluarkan apa yang ada kotoran dan yang buruk pada diri hamba ya Allah Ampuni hamba ya Allah Aduh Jadi kamu gunakan sajen di minuman saya? Enggak mas, enggak ini obat Diam kamu, jangan banyak alasan Lantas, kamu pakai dukun agar saya bisa menjauhi keluarga saya sendiri Ah, ini obat Hajar kamu Mas Kamu akan menyesal yudo Kamu akan balas perbuatan kamu Mas A'uzu billahi minash shaitan irratim Bismillahirrahmanirrahim Kul hu wa allahu ahad Allahus somad Lam yalit walam yulad Walam yaqun lahu kuqan ahad Astagfirullahaladzim! Mas! Mas! Mas kenapa mas? Mas! Mas! Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Ya, bapak. Dan dia juga ingin saya menyerahkan untuk kalian. Astagfirullahaladzim, maafkan saya. Saya ingin saya menyesal. Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Ma! 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 Bawa papa ke rumah Ruki aja! Tiara! Tinggal! Ma! 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 Panas! Panas! Saya nggak kuat! Saya nggak kuat! Terus ikuti saya. Ya. La ilaha illallah... Muhammad ar rasulullah... La al ilaha illallah.. Muhammad Rasulullah Alhamdulillah Muhammad Rasulullah Alhamdulillah Semua yang dikirim ke dalam tubuhmu Sudah dikeluarkan Tapi kamu juga harus ambil wudhu Dan kamu terus laksanakan sholat berikutin Iya, Pak Gini Terima kasih banyak Alhamdulillah Akhirnya saya bisa berkumpul lagi dengan keluarga saya Maafkan, Pak Bapak Maafkan, Pak Bapak Abah itu keterlaluan Ibu ini pedi perih Lihat kelakuan Abah Ya bener, Abah minta digaruk Garuk apa? Abah gagal kan? Minta digaruk Ada aja cobaan Abah curi-curi kesempatan untuk mendoakan hatinya Emangnya aku gak tau? Tunggu lagi? Saya bisa berpikir One all Wah, kira-kira dong Benji di produknya lagi Ini mohon maaf ya Bukan saya ngajarin Kalau Abah mau jadi playboy Belajarlah dengan saya Agatha Ya kan? Oh Jangan pandang umur Polong aja Ibu Ya Allah, jangan marah-marah Andra yakin Abah itu cuma bercanda, Bu? Ibu itu balik lagi karena kamu Kalau Abah begitu terus Balikin aja, Kak Gopar Tuh, dengerin, Mbak Ibu, tuh, dengerin Ke tempat makan umum Kan orang tau udah meninggal Udah Lena, Lena itu harus sabar Harus bisa membedakan Mana WC umum, mana Lena Pak, aku disamain sama WC umum Bukan disamain, justru bedanya Kalau WC umum itu kan milik semua orang Kalau Lena, memiliki A-Jastin seorang Asih, Mi Apa yang paling jambo kalau ngomong, Mbak? Ya, lo milik apa tuh, Mbak? Udah, Mi, Mi Mbak, susul ibu Perempuan itu kalau lagi ngambek Pengennya dibaik-baikin, Mbak Ayo susul Oh iya, Maaf ya Saya nyusulin WC dulu Kamar mandi Mbak Lasri, maafin ya Kedua orang tua saya Emang kadang-kadang suka drama Gak apa-apa biasa Iya, Mas, gak apa-apa Ya udah, kalau gitu Ikan teri, hobi makan lontong Terima kasih, Mbak Lasri Dan terima kasih, Gentong Assalamualaikum 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 Apa, mau kemana? Mobil air Isi Gentok Terima kasih, Mbak Lasri Niharin dah Yang penting yang ngebasahin Lasri Lu Lu Kayaknya Lulu masih marah sama saya Astagfirullah Nadiya Assalamualaikum 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 Terima kasih.